Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kelimantan Tengah menggelar Lomba Cipta Menuh Sehat Tingkat Provinsi tahun 2018. Lomba ini diikuti oleh 11 tim penggarak PKK Kabupaten Kota Kelimantan Tengah, di mana para peserta tersebut merupakan juara di daerahnya masing-masing. Lomba ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Tim Penggarak PKK Provinsi Kelimantan Tengah, Hajah Agustina Said Ismail. Menurut Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kelimantan Tengah, Warni. Lomba ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi nasi. Selain itu, juga mendorong para ibu rumah tangga untuk menghindangkan menu yang beragam, bergisi seimbang, dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai B2SH ini, B2SH, beragam. Bergisi seimbang dan aman. Kemudian bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat. Bagaimana B2SH ini, kemudian mendorong masyarakat, misalnya ibu-ibu rumah tangga, supaya B2SH ini bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari. Bagaimana kita menyediakan menu makanan yang beragam, bergisi seimbang, dan aman. Dalam Lomba ini, para peserta harus menyajikan menu makanan sehat yang terbuat dari bahan pangan lokal selain nasi, seperti singkong, jagung, kelakai, serta berbagai olahan ikan sungai. Pemenang dari Lomba ini nantinya akan mewakili Provinsi Kelimantan Tengah untuk mengikuti Lomba Cipta Menu Sehat tingkat nasional di Kelimantan Selatan mendatang. Dari Palangkaraya, Ahmad Benbela Permata TV mengabarkan.